Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bertemu kembali para siswa sekalian Terutama siswa SMP kelas 9 Semoga kabar kalian selalu sehat Pola fiat Serta tidak lupa untuk tetap menjaga protokol kesehatan Agar kita segera terhindar dari penyakit corona Dan kita segera untuk bisa berkumpul kembali Belajar seperti biasa dengan pola tetap muka Masih dalam pembelajaran PPKN di masa pandemi Dengan pembelajaran BDR Kali ini Bapak akan membahas tentang Undang-Undang Dasar 1145 Sebagaimana kalian ketahui bersama bahwa Di Negara Kesatuan Republik Indonesia Kita mempunyai dua peraturan dasar Yaitu satu Pancasila Yang terdiri dari lima sila Serta ada Undang-Undang Dasar 1145 Undang-Undang Dasar 1145 sendiri Ada beberapa bagian Yang pertama yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar 1145 Yang kedua batang tubuh Nah yang Bapak akan bahas Yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar 1145 Kali ini Bapak akan membahas Pembukaan Undang-Undang Dasar 1145 Pertanyaannya adalah kapan kah pembukaan Undang-Undang Dasar 1145 itu Mulai disahkan atau diterapkan Yang pertama Bapak harus sampaikan bahwa Pembukaan Undang-Undang Dasar 1145 itu Mulai disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 Bertepatan dengan Satu hari setelah Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia Artinya bahwa Itu menunjukkan betapa pentingnya Sebuah peraturan Setelah Negara Kesatuan Republik Indonesia ini Merdeka Maka yang diperlukan Dan sangat segera diperlukan adalah Adanya peraturan yang mengatur Tentang bagaimana mengelola negara ini Nah Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1145 Terutama di alinia keempat Ada empat tujuan Negara Kenapa bisa dibentuk atau didirikan Yang pertama Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia didirikan adalah Untuk melindungi segenap bangsa Indonesia Dan seluruh tumpah darah Indonesia Yang kedua Yaitu untuk Memajukan kesejahteraan umum Mencerdaskan kehidupan bangsa Dan ikut melaksanakan Kertetiban dunia yang berdasarkan Kemerdekaan Perdamaian abadi Dan keadilan sosial Artinya bahwa Empat Tujuan negara Republik Indonesia ini Harus bisa diterapkan dalam Kehidupan berbangsa dan bernegara Apa buktinya bahwa negara Mempunyai tujuan Dari Melindungi Seluruh bangsa Atau segenap bangsa Indonesia Dan seluruh tumpah darahnya Bapak ambil contoh Bahwa dalam Masa-masa COVID saat ini Negara bagaimana Mengambil tindakan Satu menerapkan PSBB Atau Pembatasan Sosial Bersekala Besar Tentu Kita masih ingat Dan mungkin ada yang masih berlaku Bagaimana Ketatnya Di wilayah-wilayah Kalian tempat tinggal Ada penjagaan Pemeriksaan Pemeriksaan Kesehatan Artinya negara Dalam hal ini Hadir di tengah-tengah Masyarakat Untuk melindungi Rakyatnya Agar tidak terkena Virus Corona Yang kedua Bukti daripada Melindungi segenap Bangsa Indonesia itu Adalah dengan Dibentuknya TNI Polri TNI Atau Tentara Nasional Indonesia Dan Poli Atau Polisi Republik Indonesia Ini mempunyai Peran dan fungsi Masing-masing Dalam Melindungi Bangsa Indonesia Mungkin kalian Selalu berpikir Bahwa ketika Polisi tugasnya Hanya Menilang mereka Yang tidak pakai helm Atau melakukan Perangkat lalu lintas Tidak Bahwa polisi pun Mempunyai Fungsi Yaitu untuk Menjaga Keamanan Dan ketetiban Di masyarakat Bagaimana Ketika ada penjahat Polisi bertindak Untuk Menangkapnya Atau TNI Ketika ada Yang masuk ke Negara Kesatuan Republik Indonesia Tanpa izin Kalian mungkin Masih ingat Di Kepulauan Natuna Sebelumnya Itu pernah Ada masuk Kepahat China Dan kemudian Di Tindak lanjuti Atau diberi Teguran oleh TNI Nah Itulah fungsi Atau Tujuan dari negara Yaitu melindungi Sebenarnya Bangsa Indonesia Dan banyak lagi Contoh-contoh yang lain Lalu yang kedua Yaitu Memajukan Kesejahteraan Umum Pemerintah Atau negara Dalam hal ini Melalui pemerintah Yang dipimpin oleh Presiden Berserta Para menterinya Berusaha Sekarang mungkin Untuk Memujudkan Kesejahteraan Umum Dengan cara Bagaimana Yaitu Pemerintah Memberikan Memberikan bantuan Menteri Menteri Atau dari Para pejabat Tetapi Uang tersebut Diperoleh Atau dibagikan Kembali Kepada rakyat Dari rakyat Nah Dari rakyatnya Dari mana Dari membayar pajak Seperti Kalian mempunyai Kendaraan Bermotor Kalian mempunyai Tanah Itu kan Harus membayar Pajak Nah Pajaknya Diambil Lalu kemana Masuknya Yaitu Kekas negara Dikelola oleh Menteri Keuangan Dan Disetujui oleh DPR Beserta Presiden Lalu disalurkan Kembali kepada Rakyat Dalam bentuk-bentuk Bantuan Artinya Fungsi negara Dalam Mesejahterakan Rakyat Tentu Atau Mewujudkan Kesejahteraan Umum Tentu Dengan Cara Pengelolaan Yang baik Dan benar Dari Rakyat Oleh rakyat Dan untuk Rakyat Yang ketiga Yaitu Tujuan negara Mencerdaskan Kehidupan Bangsa Apa buktinya Buktinya adalah Dengan negara Hadir Mendirikan Lembaga-lembaga Pendidikan Baik itu Yang negeri Ataupun Yang berbentuk Swasta Yang negeri Seperti yang kalian sekolah Sekarang di SMP negeri Atau yang kalian sekolah Di swasta Tetap Peran negara Selalu ada Kemudian Fungsi Daripada negara Itu sendiri Dalam hal pendidikan Memberikan bantuan Seperti yang kalian Beberapa saudara Atau teman-teman Kalian terima Yaitu Dana KIP Atau Kartu Indonesia Pintar Nah dana itu Diperuntukkan Untuk Mereka Agar Mampu Tetap belajar Tetap bersekolah Dan menunjuk kebutuhan Sekolahnya Yang keempat Yaitu Ikut serta Dalam Menjaga Ketertiban dunia Indonesia Beberapa kali Mengirimkan pasukan Perdamaian Melalui perserikatan Bangsa-bangsa Atau organisasi Negara-negara Di dunia Lalu mengirimkan Pasukan perdamaian Baik itu Ke Libanon Baik itu Ke Kamboja Baik itu Ke Palestina Yang saat ini Sedang bergojolak Dengan Israel Apakah disana Tentara Indonesia Ikut berperang Tidak Tetapi mereka Hadir Dalam misi Kemanusiaan Membantu Warga-warga Atau masyarakat Negara lain Agar Tetap Bisa Hidup Dan berdamai Dengan Keadaan Yang memang Pada saat itu Negara-negaranya Sedang dalam Kondisi konflik Nah Keempat tujuan Negara tersebut Tentu Itu harus bisa Dibujudkan oleh Negara Melalui Pemerintah Nah Tugas Dari Bapak Kali ini Adalah Bagaimana kalian Membuat Atau mencari Contoh-contoh lain Dari Tujuan negara Misalnya Tadi Bapak Sudah contohkan Bagaimana Melindungi Segenap Bangsa Indonesia Dan seluruh Tumpah darah Indonesia Contohnya Apalagi Yang kalian bisa cari Misalnya Polisi Menangkap penjahat Itu salah satu contoh Negara melindungi Rakyatnya Atau Masyarakatnya Atau Misalnya Yang kedua Tujuannya adalah Memajukan Kesejahteraan umum Pemerintah Memberikan bantuan Kepada masyarakat Melalui program-program PKH Yang Berasa Dari Dana Atau dari Negara Kemudian Diberikan kepada Rakyat Lalu contohnya Apa Untuk Mesejahterakan Masyarakatnya Yang ketiga Contoh Mencerdaskan kehidupan Bangsa Contohnya Yang dilakukan oleh Negara Apa Cari oleh Kalian Dan terakhir Adalah Untuk Ikut serta dalam Perdamaian Abadi dan Perdamaian Dunia Itu contohnya Apa Negara Indonesia Ikut serta dalam Bidang apa Nah Itu tugas-tugas Yang mungkin harus Kalian kerjakan Yang bisa Kalian Kerjakan Dan cari Contoh-contoh Dari Empat Tujuan Negara Sekian dari Bapak Terima kasih Semoga kalian tetap Semangat belajar Dan jangan lupa Tetap menerapkan Protokol kesehatan Agar kita segera Bisa bertemu Bertatap muka Dalam pembelajaran Secara Tetap muka Dan Secara langsung Dibimbing oleh Bapak dan Ibu Guru Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih